yang inbox banyak juga yang DM dan sebagainya karena ini kan ada awalnya ada empat dpo-an ada empat dpo yang terakhir jadi tiga dpo kemudian menjadi satu dpo-an nah tetapi ini kan netizen-netizen ini kan sudah apa namanya bisa kita bilang bahwa mengarah ya mengarah ke pegi setiawan yang ada di Cianjur terus juga ada bermacam-macam lah tapi ini ada empat memang sebenarnya memang netizen-netizen ini mengarahnya enggak banyak artinya kalau memang pihak kepolisian pihak penyidik mau memeriksa sebenarnya enggak banyak kecuali kalau pihak penyidik itu ternyata netizen-netizen mengarahnya ke 50 orang ya atau 20 orang atau 10 orang dia sulit tapi ini saya lihat memang mengarahnya sih seorang atau 34 orang aja yang ada di Cianjur nah ini menurut saya gini kan yang menciptakan kita dibandingkan sebenarnya pihak polisian nah saya juga kenapa saya hari ini melaporkan seharusnya mengirim surat ya mengirim suratnya kan kemarin pihak polisian juga menyampaikan ke masyarakat silahkan siapa saja mempunyai info dan sebagainya pihak maupun seharusnya siapa saja boleh melaporkan menyampaikan kalau ada masukan nah ini karena saya juga banyak juga mendapatkan timbok dapat banyak juga dengan DM yang mengirim-mirim gambar dan sebagainya yang mengarah kayak salah satunya ke pegi setiawan yang ada di Cianjur itu satu yang kedua agar juga begini saya juga sebenarnya jujur aja selain juga mau menyampaikan bahwa agar memanggil dan memeriksa pegi setiawan yang ada di Cianjur tetapi ada juga rasa saya rasa kasihan juga karena apa kan ini kan jadi diserang terus kan pegi setiawan ini kan sampai kemarin ada wakil umpati datang ke sana terus kan DG juga ke sana dan sebagainya kan pereksa ujasa dan sebagainya kehadiran nah agar juga ada ketenangan juga di pihaknya Pak Cef ya katanya Bapak kasih pegi setiawan yang ada di Cianjur ya biar mereka juga tenang lebih baik dipanggil diperiksa ya kalau perlu sekarang gaduhnya luar biasa menjadi liar kalau perlu tes DNA bener nggak pegi setiawan di Cianjur anak dan ini juga membantu menurutnya membantu saya juga tadi kemarin kalau saya lupa saya juga dikirimin handphone nomornya pegi setiawan yang di Cianjur silahkan Pak Abang kontak-kontak sama pegi setiawan saya belum mau kontak dulu kenapa nanti jangan sampai nanti saya tidak ada kerjasama lagi ini sampai ke setiawan kan nah itu satu kedua ya nah yang ketiga sekarang bermunculan lagi nih bermunculan apakah benar Eki anaknya Pak Rodia nah itu menjadi korban 2016 lalu nah sekarang muncul lagi nih ternyata tidak ada gambar Eki itu tidak meninggal saya juga dikirimin juga fotonya coba Pak Pak memperhatikan jenazah 2016 lalu itu Eki itu berkumis katanya nah saya juga dikirimin gambar begitu saya lihat oh iya kok ini akan berkumis ya nah sementara Eki anaknya Pak Rodia itu tidak berkumis nah foto-fotonya banyak saya dikirmini ke saya ini nah ini agar juga menurutkan lagi kan peresahan nah akhirnya pihak pendidik harus menciptakan ketepiban agar tidak menjadi liar ya apa namanya kabar-kabar ini menurut saya langkah pendidik sudah tepat kalau seandainya mereka memanggil yang pertama memanggil pegi setiawan yang ada di siadur yang kedua buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rodiana kalau perlu bongkar ya kan ini demi apa demi apa namanya kebenaran lah ya perungkapnya sudah kebenaran apalagi kemarin tiba-tiba berada lagi nih fotonya Pak Rodiana lagi mau main berhitung ya kan nah sementara kan anak-anak media kemarin mengejar Pak Rodiana ini kan alasannya terakhir itu kalau ada media yang di sana-mana dia mengatakan saya butuh ketenangan saya mau ini dulu nah tapi itu lucu kalau sekarang ternyata dia bisa main badminton gitu kan ini menambah ya menambah keyakinan masyarakat apakah benar kalau dia itu sebagai orang peluang-peluang kok bisa setenang itu kok bisa apa diam seribu bahasa ya ini harus di jawa ya pendidik harus di jawa agar apa terciptanya terlibuan di masyarakat sehingga saya karena ini ya walaupun ada beberapa nama ya yang masuk ke inbox saya ke DNCI ke cuma yang sampai saat ini yang saya bisa sampaikan ke pihak pendidik ini hanya satu karena namanya persis sama ini juga sejauhan jadi kalau seandainya ini sekarang kita berandai-andainya andai kata ini sekarang melakukan pemberbakan di rumah ke di jawa di janjur pasti dia menemukan barang yang sama dia temukan di pegi sejauhan yang di serbohon karena ijazahnya sama katanya sama namanya sama sama-sama sama saya lagi walaupun nama-nama terbanyak berarti saya hanya masukkan nama pegi sejauhan karena nah itulah yang apa namanya benar-benar mirip setelah itu ya ini ya selain namanya 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 sama persis yang pertama namanya sama peris EG sejauhan yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat nah kalau EG sejauhan yang tinggal di sebuah itu karena dia menangkatkan bahwa di bandung tapi dia bisa ditangkap apa-apa tidak menurut kemungkinan juga EG sejauhan yang ada di sejauhan juga bisa kan gitu nah yang lebih yang lebih membuat saya itu kenapa saya memberanikan diri menyampaikan perkara ini ternyata bagi setiawan yang di Cihaju itu anak moderator anak apa-apa itu anak moderator jadi dia anggota dan maka sekretar-sekretar gitu tapi beberapa foto-foto yang ada itu itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya monitor akhir menambah apa namanya menambah keyakinan Oh jangan-jangan benar agar tidak menyebabkan tadi sudah kegaduhan terus prasaka-prasaka yang liar ya sebaiknya sedikit panggil periksa bahkan itu yang waktu waktu itu ibu-ibu itu sudah menemukan kau kata-kata mah hormat sama simpansi kita jadi lihat kan ya sudah agar presiden terketipan tidak menjadi lihat panggil dan reksa Oh raku-raku ini jangan jalan-jalan karena kemarinnya dinyatakan bahwa ini anggota yang motor kan masuk airnya mengarah ya ini tetep itu tetep dikasih terus berkasih petunjuk arah kan ini enak fotonya ini fotonya ini fotonya ini fotonya ini fotonya ini selalu diri kali ini masuk semua pinbox ini nah ini ini ijazahnya ini ijazahnya ini ijazahnya kita pergi sejauhan ya tapi pihak-pihaknya kalau sangat-sangatnya pihak-pihaknya di dalam rumahnya ya tentu mendapatkan bukti yang sama namanya sama, namanya sama, namanya sama, namanya itu bisa sama ini nah ini kalau ini eh baru-baru dikit kemana nih? ini ini saya berdapatkan nyata ya artinya saya juga bukan satu persen mengikuti ini bisa bukan, tetapi artinya ada penilapan, ada penilapan dan juga jangan sampai banyak orang Banyak orang yang ingin berdaya, banyak orang yang ingin berdaya, tapi saya diam juga. Yang penting kewajiban saya sebagai warga negara menyampaikan ini kelas midik. Selanjutnya saya serahkan ke pendidik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.